Maksimalkan peran MCK TMMD reguler ke-110 Kodim 0714 Salatiga di wilayah RT2 RW5. MCK yang sudah ada akan dimanfaatkan pihak desa untuk kepentingan umum. Salah satu pembangunan fisik di program TMMD reguler ke-110 Kodim 0714 Salatiga di Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang, kini masih berjalan. Di antara yang masih berjalan, yang sangat dibutuhkan ialah MCK. Tempat mandi, cuci, dan kakus tersebut merupakan kebutuhan inti. Oleh karena itu, warga RT2 RW5 Ketapang bakal memanfaatkannya dengan baik, mengingat saat ini warga lokal maupun warga luar desa selalu menumpang buang air kecil maupun sejenisnya di rumah warga dan musola. Keberadaan RT tersebut berada di sebelah timur sejauh 20 meter dari lapangan sepak bola. Sehingga saat ada event ataupun kegiatan lainnya di lapangan, dikhawatirkan orang-orang akan menumpang buang air kecil dan sejenisnya di rumah warga maupun musola di wilayah tersebut. Untuk kebutuhan tersebut, pihak desa kini telah membantu penyelesaian pembangunan MCK bersama anggota Satgas. Saifuddin selaku ketua RT setempat mengaku, jika ada event maka rumah warga dan musola di sekeliling lapangan dijadikan tempat tumpangan untuk membuang air kecil. Semua Pak, ini dibangun ini untuk menyediakan masyarakat dan mungkin ada event-event sepak bola, di tempat raga juga, nah ini disediakan WC umum di dekat rumah warga dan juga di dekat lapangan. Sering minta ke rumah warga, selain itu? Selain itu ya mungkin ke musola-musola terdekat. Intinya adalah untuk menyediakan event atau kunjungan bagi orang luar gitu Pak? Dengan adanya MCK, dua kamar tersebut tentu akan memudahkan kegiatan event yang berjalan. Selain itu, dirinya pun sangat berterima kasih dengan adanya pembangunan MCK di wilayah RT tersebut. Tim Liputan, Bandung TV